Inces gak bisa berkutik sang kakak bongkar aib sahri nih, punya anak tapi bukan darah daging reno barak, peristiwa ini buktinya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Belakangan ini, nama Sarini dan reno barak mendadak rame diperbincangkan di media sosial. Rumah tangga keduanya sedang diterpa isu miring sebab Sarini dituding memiliki anak yang bukan darah daging reno barak. Bahkan ada dugaan bahwa wanita yang akrab di Sapa Inces itu sudah menikah siri tanpa reno barak ketahui. Waduh, benarkah demikian? Tidak ayal, isu ini menjadi rame diperbincangkan dan menjadi buah bibir masyarakat. Nama Raka Stevira dan Azari Ahmad menjadi dua sosok yang terseret dalam isu yang menerpas Sarini saat ini. Sarini dituding memiliki anak bernama Raka Stevira. Dijelaskan, anak tersebut selama ini diasuh oleh kakak tiri Sarini, Rina Rusdiana. Isu tersebut mulai mencuat ke publik ketika Sarini datang ke acara wisuda Raka Stevira seperti dikutip her story dari Instagram at kongli underscore will never day. Hal yang menjadi sorotan bahwa Rina Rusdiana duduk di belakang Sarini. Posisi duduk itu salah. Satu faktor publik berasumsi bahwa Sarini ialah sang ibu kandung. Tidak sampai di situ sebelum menaik panggung, Raka tampak lebih dulu menghampiri Sarini ketimbang Rina. Sebelum akhirnya mereka menangis haru dalam pelukan. Bahkan beberapa netizen berkomentar mempertanyakan hal tersebut. Kalau bukan anak kandung Rul, Siraka anak angka terus kenapa pas wisuda budepat Sarini yang nangis sampai misek-misek. Ayo, ayo, tanya netizen. Merasa dirinya terus digunjing, Sarini langsung mengunggah hadis di akun Instagramnya. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamannya itu menolong saudaranya. Tulis hadis riwayat Muslim seperti dilansir dari Instagram Sarini. Unggaan hadis tentang menjaga aib itu akhirnya rame dikomentari oleh netizen yang diunggah kembali dalam akun Instagram. Nyindir si Rus, kurang apa lagi ditolong puluhan tahun. Ujar netar, sebenarnya agak ranjut juga sih. Satu sisi raka mirip Rus, di sisi lain mirip Budhe. Cuma Kak Rus bilang ortu yang sesungguhnya. Ungkap netar lainnya. Ngutip hadis pintar dia tapi kelakuan bertolak belakang, sindir yang lain. Niat pamer lagi main tenis, dugaan paus punya bagian sensitif Tugu Syarini terungkap. Beragam aktivitas Syarini selalu menjadi perhatian publik. Tak heran karena istri Reino Barakini merupakan salah satu artis terkenal di Indonesia. Ketenaran Syarini ternyata tanya sebatas di panggung hiburan. Di luar itu, istri dari Reino Barakini juga tetap mendapatkan atensi dari para penggemarnya. Namun yang unik perhatian terhadap Syarini tak hanya berasal dari para penggemarnya saja, tapi juga oleh para hatersnya. Apapun tinggal laku, istri Reino Barakini selalu mengundang beragam tanggapan publik, terutama di media sosial. Seperti halnya baru-baru ini, Syarini mengunggah foto dan video dirinya bersama Reino Barak sedang bermain tenis. Di akun Instagramnya, kembali ke lapangan tenis, I'm glad to be back, tulis Syarini seperti di kukiphoops.id Dalam video dan foto yang diunggahnya itu, terlihat Syarini itu tengah bermain tenis menggunakan lejing hitam dipadu dengan sweater hoodie berwarna abu-abu. Ia terlihat cekatan mengampiri dan memukul bola ke arah lawannya. Namun ternyata, sejumlah foto Syarini di lapangan tenis itu diunggah ulang oleh akun Instagram, atchongliwillneverdai. Salah satu adalah foto penyanyi yang akrabi sapa inces itu sedang berpose di tengah lapangan tenis. Ia berdiri di dekat net dengan tangan kanan memegang raket tenis yang diarahkan ke mukanya, jadi wajah penyanyi itu terlihat samar. Namun yang menjadi perhatian akun tersebut bukanlah pasenya, bukan pula ekspresi wajah ataupun gaya dari Syarini. Perhatian admin akun Instagram, atchongliwillneverdai justru tertuju pada bagian sensitif lantun lagu berjudul lagu memilih aku itu. Sekilas mungkin tak ada yang aneh pada salah satu bagian tubuh Syarini itu, namun akun tersebut justru memberikan keterangan dalam caption yang mengundang perhatian dari netizen lainnya. Sumpelantok nungsol kesamping kasihan tulis akun tersebut dalam postingannya. Postingan tersebut lantas mencuri perhatian para netizen. Komentar yang masuk tak lalu juliknya dengan yang ditulis oleh admin akun Instagram tersebut. Astaga tini kok semua-semua palsu tau tulis salah satu netizen? Kenapa ditutup-tutupin muka palsu khusus sambung netizen lainnya? Gue masih gak paham apa konsep posenya dia. Gak estetik sama sekali celetuk netizen lainnya. Meski tak banyak bicara di depan publik saat ini, Syarini masih terus menerima komentar negatif dari netizen. Syarini saat ini sedang fokus membangun rumah tangga bersama Reino Barak di Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!